Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menyatakan selama penerapan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, jumlah kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 masih cukup tinggi, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dari data yang dikeluarkan Pemprov Kalimantan Timur pada selasa 27 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Balikpapan 476 kasus dengan 27 kasus meninggal dunia dan 141 kasus pasien sembuh. Ada kelonggaran dengan pertimbangan untuk kembali menghidupkan roda ekonomi juga akan dikaji untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Selain itu, keterisian pet okupansi rasio di rumah sakit yang mencapai 100% termasuk lokasi isolasi mandiri di 4 tempat juga penuh. Seperti di Asrama Haji, Hotel Grand 3 Mustika, Wisma Atlet hingga Wisma Pemkot Balikpapan. Itulah kita harap kepada masyarakat bahwa saya senang kemarin ada kelonggaran, saya sebagai wali kota merasa senang tapi merasa khawatir juga. Senang bahwa diberikan kelonggaran terhadap saudara-saudara kita khususnya para PKL, UMKM, kemudian aktivitas yang lainnya juga perekonomian dibuka, termasuk juga mal. Nah itu kita berharap artinya perputaran ekonomi apa yang diinginkan oleh beberapa pihak kemarin itu sudah diakomodir. Dan Alhamdulillah kita terima kasih. Tapi kekhawatiran saya, jangan sampai dengan kelonggaran ini kita lalai, kita lalai terhadap prokes kita, kita lalai terhadap mengingatkan saudara-saudara kita untuk menjalani dan mentaati yang namanya prokes. Rahmat Masud mengajak masyarakat agar bersama menekan laju sebaran COVID-19 di Balikpapan.